Mohon maaf, bukan berarti begini, ya, rejeki itu dapat diundang dengan rejeki, ya, di mana kekurangan dengan berkaryawan Pesta Paso Arcik? Sepuai Rp20.000, jajan mie ayam Rp7.500, omkos bulan-balik Rp8.000, lebih stabil. Yang punya uang infak, itu biasa. Yang tidak punya uang-uang, masih tetap berpaham. Itu yang uang-uang, lihat Surat Al-Bakorong 261, bahwa perumpamaan orang yang berbuat baik, itu seperti satu pohon yang mempunyai tujuh dahan, Masing-masing dahan mengeluarkan seratus pulir kebaikan. Satu kali berbuat baik, tujuh ratus kali lipat kita dibalas oleh orang. Surat Al-Bakorong ayat 265, perumpamaan orang yang berbuat baik itu seperti menanam benih di puncak tenung. Jadi setiap kebaikan yang kita tanamkan, munculnya. Ini yang menumbuh kembang. Tidak ada orang yang sengsara karena infaksennya. Maksudnya, matahak lah untuk diberekkan, celeng tidak tahu ini, kesian. Mulai di main-main, deh abim akan ganti lu, celeng tidak tahu ini, saya. Dia siasat, itu ada kerhiasan lu, mari. Wuh, wumpul. Lembar. Ya, sudah punya belum? Sudah. Sudah dia siasat? Sudah. Saya tanya, itu celeng lubangnya letih atau ketawa gede? Kecil. Kecil, matahak, namun dia asuk-kete duit, anu letih. Apakah dia meminta uang yang besar? Tidak, liang lagi letih. Bener, enggak? Kesian ku duit, anu? Letih. Duit Rp100.000 ditetipat, si letih. Asik, enggak. Saya boleh sabedik, kilu kali. Insya Allah, ter... Insya Allah, dia tahu. Tapi kalian lagi bongkar ke suaranya. Ceng celeng. Saya di pemajikan yang satu putih geduk. Geduk, geduk. Kenal A-A gitu kebongkar ceng celengnya. Allahu Akbar. Terima kasih. Kol aberang. Jajah. Jajah务 di kakiин. Jan jeżeli saya pespada juga. Dibarah selesai, saya akan mengetikan yang satu putih. Jajah menunggu oleh bola kakiin. Kami mben catch.